Logistik pemilu kaya kelengkapan panggung pemungutan suara utawa TPS yu iku berupa ala coplos, alas coplos lantali pengikate mulai teko neng Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. Amargo jumlahnya isi kurang, sehingga dipastikno neng akhir wulan iki KB Logistik Pemilu ditargetno wisono neng gudang KPU. Komisioner KPU Pati Supriyanto ngomong, alat pencoplosan sehwes teko akahiro ngewu sangatus rolas maket. Ganggu nyukupi kebutuhan KB soko jumlah TPS, perlengkapan iku isi kurang 14 sewu 500 widak soko paket. Ganggu distribusi logistik sing teko soko pusat yu iku berupa kotak suara lan bilik suara, KB WC terima karo KPU Pati lengkap. Nanging, ono perubahan soko sak durungi kotak suara utawa bilik suara berupa aluminium, sing saiki diganti karo karton ketabanyu. Saat liane iku, KPU Pati isi ngenteni pengadaan sampul soko KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Kabupaten Pati ngaku bakal ngenteni nganti akhir wulan iki. Pengadaan logistik pemilu 2018 berupa alat kelengkapan TPS. Nah, alat kelengkapan TPS ini pengadaannya ada di Kabupaten Kota, jadi KPU Pati yang mengadakan. Nah, dari ini kita dikirim dari rekanan penyedia barang kita untuk alat dan alat coblos. Untuk alat kelengkapan TPS itu kan ada beberapa ya, termasuk salah satunya alat dan alat coblos. Memang baru sebagian kecil yang terkirim, karena memang barangnya segini ini. Jadi baru 2.912 paket yang kita terima. Artinya masih ada kekurangan 14.569, ulangi 64 paket alat dan alat coblos yang nanti akan kita gunakan di dalam pemilu 2019.